Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, daerah kerja Makkah, memperkirakan suhu udara di Arab Saudi saat musim haji 2019 ini akan cukup ekstrim. Ya, suhu udara bahkan diperkirakan bisa melebihi 50 derajat Celcius. Tim dokter jaga KKHI, Dakar Mekah, Edi Rahmdani, menyatakan agar suhu ekstrim ini tidak mengakibatkan gangguan kesehatan, termasuk dehidrasi. Pihaknya akan menerapkan gerakan minum bersama kepada jamaah haji. Setiap dua atau tiga jam sekali jamaah akan diminta untuk minum air. Gerakan minum bersama diterapkan karena tim dokter selama ini melihat ada kecenderungan yang salah dari jamaah haji Indonesia. Mereka sering kurang sadar dalam minum air secara cukup. Padahal kecukupan konsumsi air sangat diperlukan, terutama saat cuaca panas. Anggota tim dokter jaga KKAHI, Dakar Mekah lainnya, Novita Silvana, menyatakan, selain konsumsi air yang cukup, pihaknya juga meminta jamaah untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur yang disediakan pihak catering. Novita Silvana mengimbau kepada jamaah agar menggunakan alat pelindung seperti payung, topi, kacamata, dan sandal saat bepergian keluar.